Tragedi 13-15 Mei 1998 sampai saat ini masih diselimuti misteri. Pertanyaan besarnya, apakah kekerasan terhadap kaum Tionghoa tersebut adalah aksi spontan karena kecemburuan sosial dan rasisme? Atau karena diprovokasi oleh kekuatan tertentu? Kerusuhan diawali oleh krisis finansial yang mengguncang ekonomi Asia. Nilai tukar dolar naik terus dari semula di angka Rp2.000 hingga mencapai Rp16.000. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, persediaan menipis, antrian pembeli mengular, perusahaan bangkrut, rakyat marah, punjuk rasa berlangsung di mana-mana. Presiden Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun dengan pemerintah yang syarat korupsi, kolusi, dan nepotisme dituntut mundur. Dalam aksi protes pada 12 Mei 1998, empat demonstran mahasiswa dari Universitas Risakti ditembak mati. Akibatnya, krisis tak terkendali. Pada 13 sampai 15 Mei, terjadi kerusuhan rasial anti-Tionghoa. Ini terjadi di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Palembang, Medan, dan sejumlah kota besar lainnya. Pengganti Soeharto B.J. Habibi membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF pada Juli 1998. Ketua TGPF adalah Marzuki Darusman dari Komnas HAM. Para anggotanya adalah 17 tokoh yang mewakili organisasi kemasyarakatan, LSM, Pemerintah, dan Mabes ABRI, dan Komnas HAM. Selama 3 bulan, TGPF melakukan pengumpulan data di lapangan, melakukan verifikasi, melakukan wawancara dengan saksi, korban, dan para ahli. Melalui pengumpulan fakta itu, TGPF menunjukkan indikasi bahwa kerusuhan rasial itu tidak terjadi secara sepenuhnya spontan. Ada kelompok-kelompok yang sengaja memprovokasi di berbagai daerah berbeda. Dan ada aksi masa oleh masyarakat miskin kota yang terprovokasi. Para provokator tersebut umumnya adalah kaum pendatang dan secara fisik terlatih. Mereka memancing masa, meneriakan yel-yel kebencian, mulai membakar, merusak fasilitas publik. Mereka pula yang mulai menjarah dan membakar gedung atau barang-barang lain. Para provokator ini juga menyiapkan peralatan untuk merusak dan membakar, seperti pendongkel, bahan bakar cair, kendaraan, bom molotov, dan lain-lain. Namun ketika skala kerusuhan meningkat, mereka tiba-tiba menghilang. Temuan TGPF ini tidak pernah ditindaklanjuti secara hukum. Yang jelas diketahui, ada pihak yang merancang provokasi dan kekerasan rasial. Pertanyaannya, siapa? Tragedi May 1998 jangan terulang.